Halo, Assalamualaikum guys, ketemu lagi di video Vihara Hlin Wah, udah lama banget ya aku gak upload video, maaf ya guys Soalnya aku tuh lagi hiasin kelas aku Jadi aku sibuk banget kemarin Nah, kali ini aku akan mempersembahkan sebuah drama untuk kalian Tapi dalam game Migawat ya guys Jadi kita langsung aja yuk, pindah dulu ke game Migawat Halo guys, nah ini karakter Aku di dalam game Migawat guys Gimana guys? Oke, gak usah lama-lama Kali ini aku akan mempersembahkan sebuah drama Untuk kalian dengan game Migawat ini guys Nanti kalau dramanya udah selesai Baru aku bikinin review tentang game Migawat ya guys Terus nanti kalian kasih komentar ya Apakah aku lanjut main Migawatnya atau enggak Oke, kalau gitu selamat menonton ya guys Ya ampun Aku udah 3 hari nih gak makan-makan Perut aku lapar banget Wah, itu ada restoran mewah Banyak orang makan disana Aku coba minta-minta ah disana Sudah mudahan ada yang mau ngasih aku Permisi pak Pak, saya udah 3 hari gak makan Boleh gak bantu saya sedikit pak? Eh, apa-apaan sih kamu? Sana pergi Kalau mau makan itu pake duit Makanya kamu cari duit sana Kerja Enak aja minta-minta Sana-sana pergi Gambu orang aja Permisi kak Kak Mau gak bantu aku sedikit Aku udah 3 hari gak makan-makan Ih, ngapain sih kamu deket-deket Pergi sana Kalau kamu mau makan sana Minta sama orang tua kamu Enak aja minta-minta sama kita Udah sana pergi Ya ampun Gak ada yang mau kasih aku makanan Aku udah kelaparan banget Aku udah gak kuat lagi Gimana ini nasib aku? Apa aku masih kuat bertahan hidup? Eh, Mami, Mami Lihat deh disana Ada orang yang nangis, Mami Mana? Oh, iya Mami, aku kesana dulu ya Iya Hei, kamu kenapa? Eh, aku udah 3 hari gak makan-makan Aku lapar banget Ya ampun Kamu udah 3 hari gak makan-makan Yaudah yuk, ikut aku yuk Kita makan disini Hah? Beneran kamu mau aja Aku makan disini Iya, ayo Disana ada Mami aku Ayo Eh, iya Mami, kasihan banget dia Mami Udah 3 hari belum makan Papa Udah 3 hari belum makan Ya ampun Kamu kasihan banget Yaudah Ajak dia duduk disana dulu ya Biar Mami pesenin makanannya Oke Mami Yuk kita duduk disana Eh, iya Terima kasih Pak, saya pesen spagetinya 3 ya Baik, Bu Bu, ini pesenannya ya Wah, terima kasih, Pak Ya sudah, ayo kita makan Iya, ayo kita makan Hah? Makanan ini enak banget kelihatannya Aku belum pernah makan ini setahunnya Makannya Ayo cepetan kita makan yuk Spagetinya enak banget loh Eh, iya Terima kasih ya Iya, sama-sama Jadi, orang tua kamu mana? Orang tua saya sudah meninggal, Tante Karena waktu itu kita kecelakaan Ya ampun, kasihan banget kamu Jadi, goresan di pipi kamu itu karena kecelakaan ya? Iya Aku juga punya tanda nih di kelopak mata aku Ini tanda lahir aku Jadi, gak bisa hilang Oh iya, kita belum kenalan Nama kamu siapa? Nama aku Risa Nama aku Fania Terus, kamu sekarang tinggal sendirian? Iya, aku tinggal sendirian Ya ampun, kamu kasihan banget sih Mami, boleh gak aku kasih uang belanja aku sedikit untuk dia? Ya boleh dong Mami seneng kok kalau kamu mau bantu orang susah Iya, makasih Mami Gini, aku ada sedikit uang Kamu pake aja gak apa-apa kok Hah? Uang ini untuk aku? Maaf ya, aku cuma bisa bantu kamu sedikit Tapi mudah-mudahan ini bisa bantu kamu ya Ya ampun, kamu baik banget sih Semenjak orang tua aku meninggal Gak ada lagi yang peduli denganku Baru kali ini aku nemuin orang yang peduli dengan aku Terima kasih ya Aku gak bakal ngelupain kebaikan kamu Iya, sama-sama Yaudah nih ambil Wah, terima kasih ya Iya Yaudah yuk Fania Mami udah telat nih Iya Mami Yaudah Risa Aku gak bisa lama-lama Aku pergi dulu ya Iya Fania Makasih banyak ya Tante Makasih ya Tante Iya, sama-sama Risa Yaudah aku pergi dulu ya Risa Dadah Iya Fania Dadah Ya Allah Akhirnya ada yang mau bantu aku Coba aku lihat deh Hah? Banyak banget uangnya Ya ampun Kalau uang ini cuma untuk beli makanan aku sehari-hari Lama-lama pasti uang ini akan habis Dan belum tentu besok ada yang mau bantu aku lagi Berarti Aku harus gunain uang ini Untuk buka usaha kecil-kecilan Iya Aku harus bikin kue Wah Untung aja dulu ibu pernah ajarin aku bikin kue Mudah-mudahan aku masih ingat deh resep yang diajarin ibu Kalau gitu aku sekarang mau beli bahan-bahan kue aja dulu Hmm, mudah-mudahan aku masih ingat deh apa aja bahannya Yang pasti pakai tepung terigu Nah kayaknya udah deh Yaudah deh aku bayar dulu ke kasir Bu, saya mau bayar Baik Jadi semuanya 50 ribu Baik bu Nah ini uangnya bu Ya terima kasih ya Ya sama-sama bu Yeay aku udah gak sabar nih mau bikin kue Yaudah aku buruan aja Akhirnya aku udah sampe Semenjak orangtu aku meninggal Udah banyak barang-barang yang aku jual Tapi untung aja aku belum jual oven ini Jadi Aku masih bisa bikin kue Yaudah deh Aku coba aja bikin Udah gak sabar nih Yeay akhirnya kuenya udah selesai Yaudah Waktunya aku masukin kesini Dan aku mau coba jualan kue Udah mudahan Banyak deh yang beli kue aku Wah disini ada stasiun Aku coba deh jualan sama orang-orang yang ada di stasiun ini Mbak Iya kenapa Mbak mau cobain kue aku gak Hmm enggak deh Maaf ya dek Gak apa-apa Namanya juga baru jualan kok Jangan sedih dulu Eh mbak Adek itu jualan apaan Katanya jualan kue Aku sih udah makan Makanya aku gak beli Waduh kebetulan banget Aku belum makan nih Laper banget Adek Oh iya kok Aduh jualan kue ah Kakak mau dong beli Wow benaran kak Yaudah nih kakak mau beli yang mana Hmm kakak beli yang coklat ini aja ya Berapa dek 3 ribu aja kak Hah 3 ribu Iya kak 3 ribu Emang kenapa kak Oh menurut kakak sih Itu kemurahan Kayaknya kuenya enak deh Yaudah nih kakak kasih 5 ribu Kembaliannya ambil aja ya Wah benaran kak Makasih ya kak Iya sama-sama Wah alhamdulillah Kue aku udah laku nih satu Mudah-mudahan nanti ada yang beli lagi deh Kue 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 murah dan enak Akhirnya udah sampe Eh kue adek tadi belum aku makan Aku makan dulu deh Hah Ya ampun Kuenya enak banget Udah enak Murah lagi Aha Aku baru inget Besok kan aku ada arisan Gimana kalau besok aku pesan kue sama adek yang tadi Mudah-mudahan dia besok ada lagi deh di stasiun ini Wah aku mau coba jualan di sekolah ini deh Permisi kak Eh apaan sih kamu yang kemarin minta-minta itu kan Mau ngapain kamu mau minta-minta lagi ya Enggak kak aku mau jualan kue kakak mau beli gak kue aku Ih sorry ya aku gak level makan kue kamu Ih kamu kok gitu sih sisil Iya kamu tau gak Dia itu kemarin minta-minta sama aku Eh tapi kayaknya kuenya enak deh Aku mau coba deh Ih gak usah lagi Pasti kuenya gak bersih tuh Kita coba aja dulu sisil Yaudah aku mau coba deh kuenya Eh iya kak Kak kamu yang rasa apa Yang stroberi itu Oke kak Ini kak Berapa harganya Tiga ribu aja kakak Tuh kan kuenya aja murah banget Pasti rasanya gak enak Udah kita coba aja Nah ini duitnya ya Iya terima kasih ya kak Kamu coba aja tuh kuenya Pasti gak enak deh Iya iya aku coba dulu Wah kuenya enak banget Hah beneran? Enak Iya enak banget loh Beneran Kayak kue-kue di toko kue loh Ah masa sih aku gak percaya Yaudah gimana Kalau aku beli lagi buat kamu Enggak enggak deh Gengsi dong aku Kamu udah ada aja Udah-mudahan besok deh Kesini lagi deh Aku mau beli kue deh lagi Wah Aku sih gak level ya Kue murah kayak gitu Udah ya masuk kelas Ayo Ya Allah Alhamdulillah Akhirnya jualan pertama ku Kuenya habis Aku jadi semangat lagi buat jualan Kalau gitu sekarang Aku mau bikin kue lagi deh Buat jualan besok Yeay semangat Ini semua berkat Fania Karena dia kasih aku uang Aku jadi bisa jualan kue Aku gak bakal ngelupain kebaikan dia Besok-besok kalau aku ketemu dia Aku akan balas kebaikan dia Bersi Bersi